Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Buruto episode 255 nih Dimana Buruto meminta Naruto untuk membujuk Chujuro untuk tidak menghukum Ikada dengan berat Sebelum lanjut pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Ark Kirigakuri Klan Funato resmi berakhir pada episode 254 kemarin Dimana akhir dari konflik panjang Klan Funato versus Kirigakuri ini Bisa diselesaikan Buruto hanya dengan sebuah drama saja Iya Awal kemunculan Klan Funato sendiri bisa dibilang sangat mengerikan dan sangat keren sekali Dimana dikatakan bahwa Klan Funato adalah Klan tertua di Kirigakuri dan juga bisa mengendalikan lautan Terlebih lagi juga diperlihatkan beberapa hal yang menandakan bahwa Klan Funato memang sangatlah kuat Bahkan kami sempat berpikir bahwa akan terjadi peperangan yang sangat epic nantinya Bagaimana tidak epic? Awal kemunculan Klan Funato diperlihatkan Isari Funato yang memiliki sebuah tombak ikan yang bisa hidup Dan juga menyerap chakra layaknya pedang Samehada Yang membuat para penonton jadi berpikir bahwa tombak ikan milik Isari ini mungkin akan menjadi rival bagi pedang terkuat Kirigakuri yaitu Samehada Dimana Samehada juga adalah pedang hidup Namun ternyata tombak ikan Isari ini malah hancur hanya dengan tebasan pedang biasa milik pengawal Chujuro yang tidak terlalu terkena Ditambah lagi pengguna pedang ini yaitu Isari juga tewas karena dibunuh oleh ayahnya sendiri lewat tombak ikan hidup milik Isari yang sudah diberi perintah oleh Araumi Padahal banyak para penonton yang berharap bahwa Isari nantinya mungkin akan menjadi lawan yang kuat bagi Buruto ataupun Kagura Dimana sebelumnya saja Isari telah mengalahkan Buruto dan Kagura Namun sayangnya Isari malah tewas karena dibunuh oleh ayahnya sendiri Yang membuat Isari yang sebelumnya menjadi penjahat utama yang berhasil mempropaganda Kirigakure jadi tidak berarti lagi Dan yang paling mengecewakan dari akhir klan Funato ini adalah mengenai akhir dari Araumi Yang ialah pemimpin dari klan Funato Dimana bisa dibilang Araumi adalah orang terkuat di Funato Awal kemuncuran Araumi diperlihatkan sangat mengerikan Dimana Araumi dikurung di dalam sebuah penjara khusus yang tidak ada air di dalamnya Karena jika Araumi mendapatkan air dia akan bisa kabur dan melarikan diri Yang membuat Araumi sengaja dibuat menjadi kering dan uniknya dia bisa bertahan dalam kondisi ini Selain itu pun juga dikatakan bahwa dulu Kirigakure dan negara air juga bersusah payah agar bisa menangkap Araumi Bahkan Chujuro pun juga habis-habisan dalam melawan Araumi Namun semua hal mengenai kengerian dari Araumi Dan betapa kuatnya dia jadi lenyap setelah melihat akhir dari Araumi ini Dimana Araumi tewasannya dengan satu tebasan Kawaki saja tanpa adanya perlawanan Padahal sebelumnya saja Kawaki bisa dibilang tidak berkutik melawan Funamushi yang ialah hanya anak buah Araumi saja Dan kalahnya Funamushi pun karena kerja sama Buruto dan kawan-kawan Jadi bisa dibilang walaupun Araumi sangat kuat dan lebih kuat daripada Funamushi yang pernah mempercundangi Buruto dan Kawaki Araumi tidak sempat bertarung di dalam art Funato ini Dan yang terakhir ada Ikada anak Arumi yang dikatakan adalah Funato terkuat Karena memiliki kekuatan lagenda naga air yang bisa mengendalikan lautan Ya walaupun Ikada sempat memperlihatkan beberapa kekuatannya yang memang dahsyat Dimana Ikada bisa mengendalikan lautan sesukanya dan membuat naga air Namun sayangnya dengan kekuatan sebesar itu Ikada tidak diperlihatkan bertarung sedikit pun Dan langsung mengakhiri peperangan karena ceramah nojutsu dari Buruto saja Ya walaupun kalau dilihat-lihat Ikada memang tidak memiliki bakat sebagai seorang petarung Karena dulunya dia adalah Funato terlemah Makanya dia melarikan diri dari Funato Nah selanjutnya kami akan membahas mengenai Buruto episode 255 nih Dimana setelah sekian lama anime Buruto berfokus pada Buruto yang ada di kiri Gakure Akhirnya apakah ades kita akan muncul lagi Dan untuk bocoran Buruto episode 255 sendiri berbunyi seperti ini Setelah menyelesaikan perselisihan dan pemberontakan antara negara air dan bajak laut Buruto dan rekan satu timnya mulai kembali ke desa Konoha Gakure Namun Buruto menjadi cemas dan khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Ikada Karena rekan Kagura yaitu buntan dan rekan-rekan mereka sudah dibebaskan Namun nasib Ikada belum diputuskan bagaimana Meskipun Ikada bekerja sama dengan bajak laut Funato untuk memusuhi kiri Gakure Buruto ingin agar Ikada ditangani dengan cara yang sangat baik Namun pendapat Buruto tidak cocok dengan Kawaki sama sekali Dimana Kawaki menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Ikada Maka dari itu keduanya mulai bertengkar satu sama lain Buruto memikirkan keberatan Kawaki Dan juga tentang orang-orang yang diselimuti konflik baru-baru ini Buruto kemudian berbicara dengan ayahnya yaitu Naruto tentang masalah tersebut Nah dari bocoran di atas Buruto dan kawan-kawan akhirnya kembali ke Konoha Namun Buruto masih khawatir soal apa yang akan terjadi pada Ikada Yang mencoba melawan kiri Gakure sebelumnya Dikarenakan Buntan dan Kyoho sudah dibebaskan dari masa tahanan mereka Sedangkan untuk Ikada masih tidak ada kabar apakah dia mendapatkan hukuman berat atau hukuman ringan Bahkan mungkin bisa dibebaskan Ditambah lagi saat Buruto berbicara kepada Kawaki soal bagaimana nasib Ikada Kawaki malah mengatakan bahwa pasti Ikada akan diberi hukuman yang sangat berat Yang membuat mereka berdua akhirnya berdebat Tidak bisa tenang soal nasib Ikada Akhirnya Buruto mendatangi ayahnya Dan meminta bantuan ayahnya yang adalah seorang Hokage Untuk meminta kepada Mizukage yaitu Chujuro Agar Ikada tidak dihukum Karena saat bergabung dengan klan Funato Ikada tidak pernah menyerang kiri Gakure sedikit pun Bahkan karena Ikada inilah perang akhirnya bisa berakhir Dan sepertinya Naruto akan menghubungi Chujuro dan menanyakan soal Ikada Bahkan memberi saran agar Ikada tidak dihukum berat seperti penjahat lainnya Karena terlihat di dalam satu cuplikan Buruto episode 255 Memperlihatkan rekan Isari berada di dalam penjara kiri Gakure Dimana sepertinya Ikada juga dipenjara Namun bisa juga nih setelah menerima permohonan dan pertimbangan dari Buruto Chujuro malah akan membebaskan Ikada Dimana Ikada akan kembali ke bengkel Kajiki untuk menggapai mimpinya Atau bisa pula nih karena melihat kekuatan dari Ikada yang sangat besar Ikada malah dijadikan Chujuro sebagai pengawalnya sekaligus anak didik Menggantikan posisi dari Kagura Dimana bisa dibilang Ikada akan dijadikan Chujuro sebagai calon Mizukage selanjutnya Karena Ikada memiliki kekuatan yang bisa dibilang setingkat dengan Kage Makanya sangat sayang sekali kekuatan sebesar Ikada tidak digunakan dengan benar Dan hanya membiarkan Ikada menjadi tukang kapal Padahal jika Ikada diberi pelatih yang sangat hebat dan langsung dibawah dari Mizukage Bisa saja Ikada akan menjadi sosok Shinobi kuat dan menjadi seorang Mizukage Dimana Ikada juga berpotensi menggunakan pedang terkuat Kirigakure saat ini yaitu Samehada Dimana pedang ini tidak ada yang menggunakannya Dan itulah pembahasan kami nih mengenai bocoran Boruto episode 255 Dimana pada episode 255 nanti si Boruto ini akan meminta kepada ayahnya Agar ayahnya ini mau memberi sarat ataupun memohon kepada Chujuro yaitu Mizukage ke-6 Agar Ikada nantinya hukumannya tidak berat atau mungkin bisa dibebaskan Karena menurut Boruto, Ikada sendiri selama dia menjadi seorang Funato Dimana dia itu adalah seorang yang memimpin klan Funato saat menyerang Shinonami I Ikada itu tidak melakukan apa-apa ataupun penyerangan terhadap Kirigakure Shinonami itu Bahkan karena Ikada inilah akhirnya perang antara Kirigakure dan juga klan Funato akhirnya bisa berakhir Jadi bagaimana menurut kalian guys Kira-kira apakah hukuman apa yang akan diterima oleh Ikada Apakah dia akan bebas Ataukah akan dipenjara seperti ayahnya itu Aromi dulu Ataukah mungkin si Ikada ini malah akan dilatih oleh Chujuro untuk menjadi Mizukage selanjutnya Karena kandidat Mizukage selanjutnya itu adalah Kagura Karatachi Itu sudah meninggal Yang bisa saya akan digantikan oleh Ikada Jadi bagaimana menurut kalian? Terus jumpa kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertumbuh kembali di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton